Halo selamat pagi teman-teman sekalian dimanapun anda berada semoga saat ini kalian semua sehat-sehat selalu jumpa lagi bersama berkat channel teman-teman disini ada 5 buah busi 4 busi bekas yang baru saya lepas kemudian ada 1 busi yang baru dengan merek yang sama nanti kelima busi ini akan saya ukur celahnya 4 busi bekas dan 1 busi yang baru sebagai pembanding daripada busi yang lama ini dimana teman-teman busi yang sudah terpakai lama-kelamaan gapnya atau celahnya akan semakin melebar nah jika gapnya semakin melebar akan menyebabkan bisa misfire atau api busi gagal menjangkau elektrodamasa sehingga tidak terjadi pembakaran baik teman-teman sekarang saya akan mengukur celah busi yang baru dulu nah ini untuk busi dengan merek NGK ya teman-teman ini celahnya itu sekitar 1 mm untuk celah busi mobil yang baik adalah 0,9 sampai 1 mm atau dengan toleransi 1,1 mm itu pun tergantung dengan tipe busi ya teman-teman nah ini untuk busi yang baru busi yang baru itu ini 1 mm ya teman-teman gunakan filler GKC ya teman-teman untuk mengukur celah atau gap daripada busi ini sudah sesuai dengan standar pabrik ya teman-teman jadi sebaiknya tidak kita rubah-rubah lagi untuk celah ya karena biasanya ada yang merubah ya dengan cara dikecilin lagi gapnya atau bahkan ada yang dilebarin lagi gapnya atau celahnya ya teman-teman kalau setelah gap busi terlalu rapat juga tidak baik ini akan membuat loncatan bunga api tidak maksimal dan proses pembakaran sedikit terganggu mesin mobil akan menjadi panas dari biasanya dan mesin juga akan terdengar bunyi ngelitik atau biasa kita sebut dengan bunyi knocking busi juga sebaiknya kita jadwalkan ya untuk kita periksa gapnya atau celahnya supaya kita bisa mengetahui akan kondisi busi yang terpasang di mobil kita gap busi merupakan jarak antara elektroda tengah dan elektroda masa sebagai tempat percikan api busi bertegangan tinggi ya teman-teman nah ini teman-teman kalau kita perhatikan busi yang sudah lama saya gunakan celahnya sangat lebar sekali ya nah ini satu mili sudah longgar banget dibandingkan dengan busi yang baru tadi nah ini teman-teman ini yang mengakibatkan mesin susah hidup ya teman-teman dengan celah-celah busi yang sudah seperti ini namun celah busi ini bisa kita setel lagi ya teman-teman kita rapatkan kembali jika akan digunakan itu pun dengan catatan jika tahanan dari busi ini masih bagus dan tidak ada yang shot tentunya ya teman-teman baik teman-teman cara mengecek busi sangat mudah sekali ya bisa teman-teman praktekkan di rumah jika terjadi gangguan pada mesin mobil teman-teman teman-teman yang diakibatkan oleh kondisi daripada gap atau celah busi dan ini juga harus rutin kita bersihkan ya teman-teman supaya busi yang terpasang di mobil kita itu bisa bekerja dengan optimal tentunya teman-teman sekalian terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video kami saat ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati